Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Muhammad Khoyrul Attaq Rozaki Bertugas sebagai guru atau tenaga pendidik di kelas 5 SDN Kanyoran 2 Sebuah sekolah yang berada di wilayah Lereng Gunung Wilis Tepatnya di Desa Kanyoran, Kejamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur Meskipun sebagai guru baru dengan status calon pegawai negeri sipil Dan masih melaksanakan tugas beberapa bulan sejak Januari 2021 Serta mengajar di wilayah yang jauh dari keramaian kota Namun, saya berkeinginan untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran kepada peserta didik Salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Hal ini sudah mulai saya coba terapkan bersamaan dengan kabar gembira di daerah kami Dengan diperbolehkannya pembelajaran tatap muka terbatas dengan segenap peraturannya pada pertengahan September 2021 kemarin Pasca darurat masa pandemi COVID-19 yang telah mengharuskan peserta didik belajar di rumah selama 2 tahun lebih Namun, kegembiraan itu tak menyurutkan kami dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah Sebagai bentuk implementasi berkebinekaan global yang menghargai kebudayaan baru yang bersifat positif Demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama Pada proses pembelajaran, senantiasa diawali dengan berdoa bersama Sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia Kemudian peserta didik menambah literasi dengan membaca materi terlebih dahulu dari buku modul Selanjutnya, ditunjang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis audiovisual Diharapkan lebih efektif dalam membangun alat kritis peserta didik Jadi, pengertian ekosistem adalah interaksi Interaksi itu apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup Atau disebut biotik Dan benda-benda tak hidup atau abiotik Pada sebuah lingkungan Selain itu, dalam upaya menumbuhkan kreativitas peserta didik Juga kami sajikan permainan online Yang menarik dan masih berkaitan dengan materi pembelajaran Dengan memanfaatkan beberapa platform game edukasi gratis di internet Selanjutnya, untuk mengukur tingkat penguasaan materi Yang telah dipelajari bersama Maka diadakan penilaian dengan sistem CBT Komputer-Based Test Menjadikan laptop sebagai server Lalu dipancarkan jaringan mirkabel Menggunakan akses point atau router Untuk selanjutnya diakses oleh peserta didik Dengan menggunakan smartphone masing-masing Untuk mengakses soal Guru membagikan terlebih dahulu Kartu peserta yang berisikan username dan password Nah, sebelum ulangan Saya bagikan kartu peserta ujiannya Alan, mana Alan? Angkat tangan Setelah saya berikan kartu pesertanya Di situ ada username dan passwordnya Silahkan dimasukkan Sudah ya? Silahkan masuk Login Ikuti ujian Ujian Lalu login CBT Nah, login Nah, login Setelah itu Memilih mata pelajaran yang diujikan Dan memasukkan token soal Nah, untuk ujiannya Tokennya ini BBGZY Lalu muncul soal dengan durasi waktu tertentu Dengan cara ini Peserta didik akan mengerjakan soal secara mandiri Kemudian setelah dikerjakan Peserta didik dapat melihat skor atau nilai ulangan Dan guru langsung mendapatkan rekap nilai Dari peringkat pertama hingga terakhir Kendala yang dialami adalah Tidak semua peserta didik memiliki smartphone Namun, hal ini justru memberikan pengalaman implementasi gotong royong kepada peserta didik Dengan cara meminjamkan smartphone untuk temannya ketika sudah selesai Inilah sedikit pengalaman saya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas Yang dilandasi dengan nilai-nilai pelajar Pancasila Semoga bisa memberikan inspirasi bersama Untuk terus berinovasi dan berkarya Untuk kemajuan pendidikan Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!